Video ini hanya untuk mereka yang punya logika, bagi yang tidak punya logika, skip aja. Rupanya Majelis Ulama Indonesia tidak suka dengan tokoh yang membawa suara kedamaian. Ini paling tidak terlihat dalam sikap MUI Sukabumi. Baru saja dikabarkan MUI Sukabumi justru mendesak seorang tokoh mundur dari jabatannya karena tokoh tersebut mengeluarkan pernyataan menyejukkan. Nama tokoh itu adalah Daden Sukendar. Ia adalah wakil sekretaris MUI Sukabumi sekaligus ketua forum kerukunan umat beragama atau FKUB Sukabumi. FKUB adalah sebuah lembaga lintas agama yang bertugas menjaga keharmonisan hubungan antar dan intra umat beragama di sebuah daerah. Karena itulah, Daden dan sejumlah tokoh di Sukabumi lazim melakukan upaya-upaya untuk memelihara kerukunan. MUI Sukabumi marah pada Daden karena tokoh NU Sukabumi ini bulan lalu melakukan upaya untuk menjaga hak-hak komunitas Islam Ahmadiyah di Sukabumi. Apa yang dilakukan Daden ini sebenarnya merupakan respons terhadap keputusan forum komunikasi pimpinan daerah di sana yang memerintahkan penghentian seluruh aktivitas Ahmadiyah termasuk pembangunan sarana dan fasilitas Ahmadiyah di Parakan Salak Kabupaten Sukabumi. Daden kemudian turun lapangan membela Muslim Ahmadiyah bahwa mereka bukanlah aliran sesat. Sebagai ketua FKUB, Daden mengunjungi Markas Pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Parung, Bogor. Di sana Daden diwawancarai wartawan Warta Ahmadiyah. Di antara pernyataannya, Daden menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah saudara sesama Muslim. Pernyataannya itu disiarkan di kanal Youtube Warta Ahmadiyah dan langsung viral. Daden memang tokoh yang bukan cuma bicara, namun sekaligus bertindak untuk merawat kerukunan di tengah keberagaman. Di banyak daerah di Indonesia, Ahmadiyah memang lazim dikucilkan oleh kelompok-kelompok intoleran. Walau komunitas Ahmadiyah diakui keberadaannya, namun mereka terus dipersulit hak-haknya untuk beribadah. Daden mengambil sikap yang berbeda. Ia memilih untuk tetap menjaga kerukunan, hadir di forum-forum Ahmadiyah, dan sebagai pengurus MUI dan ketua FKUB, ia berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada komunitas Ahmadiyah. Daden juga pernah secara terbuka menasehati Bupati Sukabumi agar melindungi hak-hak komunitas Ahmadiyah. Dalam sebuah rapat Forkopimda, dia menyarankan Bupati agar tidak bertindak gegabah terhadap Jemaat Ahmadiyah. Daden yang juga adalah salah seorang pimpinan pengurus cabang NU di Sukabumi, berulang kali menegaskan bahwa umat Islam Ahmadiyah adalah saudara sebangsa yang harus dihormati hak-haknya. Pengakuan Daden bahwa Ahmadiyah adalah saudara sesama Islam inilah rupanya yang membuat marah kelompok-kelompok tidak toleran. Salah satu yang paling keras bersuara adalah ormas gerakan Islam reformis atau garis Sukabumi Raya. Garis mendesak Daden mundur dari FKUB dan MUI. Garis bahkan mengancam akan melakukan demonstrasi kalau Daden tidak mundur. Protes garis ini berdampak serius. MUI Sukabumi menggelar rapat koordinasi pimpinan untuk membicarakan kasus Daden. Mereka lantas menesak Pemda Sukabumi membekukan FKUB dan memproses pemberhentian Daden dari kepengurusan MUI. Daden didesak agar mundur dari jabatannya sebagai ketua FKUB Sukabumi dan wakil sekretaris MUI Sukabumi. Daden juga diminta untuk minta maaf pada MUI. Namun Daden tetap bertahan pada pendiriannya. Apa yang dilakukan Daden memang layak dipuji. Sebaliknya, sikap MUI Sukabumi sangat memalukan. Daden disurutkan padahal dia sedang menjaga kerukunan. Bersikap tegas di antara orang-orang yang berpikiran sempit memang sama sekali tidak mudah. Daden menganggap apa yang dilakukannya tidak salah karena di Indonesia Ahmadiyah berhak hidup. Penolakan terhadap Ahmadiyah memang biasanya merujuk pada sebuah surat keputusan bersama tiga menteri tentang Ahmadiyah yang diluncurkan pada 2008. Tiga menteri yang dimaksud adalah Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Pada intinya SKB itu memerintahkan Ahmadiyah tidak mempromosikan, menganjurkan, dan menggalang dukungan publik terhadap ajaran Ahmadiyah. Namun SKB itu sama sekali tidak melarang Ahmadiyah. Di situ dikatakan SKB tersebut adalah bentuk ikhtiar pemerintah untuk menciptakan suasana kondusif untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain, pemerintah menawarkan semacam win-win solution. Di satu sisi, hak asasi pemeluk Islam Ahmadiyah untuk beragama sesuai keyakinannya diakui. Tapi di sisi lain, aspirasi kelompok-kelompok yang menolak Ahmadiyah juga difasilitasi. Bentuk kompromi semacam ini ternyata sama sekali tidak cukup untuk melindungi pemeluk Islam Ahmadiyah. Kaum berpikiran picik ternyata tetap merasa berhak untuk menindas Ahmadiyah. Dan yang menjadi sumber penolakan ini adalah sebuah fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 yang mengkategorikan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat. Pasca SKB 3 Menteri, persekusi terhadap Ahmadiyah terus berlangsung. Komunitas Ahmadiyah dikucilkan, masjidnya sulit berdiri dan bahkan diserang secara fisik oleh kaum intoleran. Apa yang dilakukan di Sukabumi sekedar satu contoh dari rangkaian penindasan Ahmadiyah di Indonesia. Ahmadiyah memang adalah sebuah aliran dalam Islam yang di beberapa wilayah menjadi korban persekusi. Ini disebabkan pengandut Ahmadiyah percaya bahwa pendiri Ahmadiyah, Mirza Gulam Ahmad adalah seorang pembaharu yang memperoleh wahyu untuk melanjutkan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Mirza Gulam memang tidak membawa ajaran baru, namun ia diyakini mendapat tugas kenabian untuk mengingatkan umat Islam agar kembali ke ajaran murni Islam. Di Pakistan, Ahmadiyah bahkan dilarang dengan ancaman pidana. Namun di mayoritas negara berpeduduk Islam mayoritas lainnya, Ahmadiyah diizinkan hidup. Kaum Ahmadiyah memiliki rukun iman dan rukun Islam yang sama dengan umat Islam lainnya. Mereka bersyahadat, mereka sholat, puasa di bulan Ramadan, naik haji ke Mekah dengan cara yang sama. Ahmadiyah bahkan secara tegas menolak penggunaan kekerasan dalam perjuangan di dalam Islam. Menurut Mirza Gulam Ahmad, jihad dengan pedang secara agresif sudah tidak memiliki tempat dalam Islam. Sebaliknya, pengikutnya diajarkan untuk berjuang tanpa kekerasan lewat jihad dengan pena dalam membela Islam. Mereka juga memiliki moto, love for all, hatred for none, atau cinta kasih untuk semua, kebencian tidak untuk siapapun. Ahmadiyah juga sangat aktif dalam melakukan aksi sosial. Salah satu yang paling aktif mereka lakukan adalah aksi menyumbangkan kornea mata. Karena kontribusi itu, pada tahun 2017, Museum Rekor Indonesia menobatkan Jemaah Ahmadiyah Indonesia sebagai komunitas pendonor kornea mata terbanyak secara berkesinambungan. Di Inggris, Jemaah Muslim Ahmadiyah menurunkan tim relawan muda untuk menemani kaum Manula yang tinggal sendirian pada hari Natal. Selepas perayaan tahun baru, Jemaah Muslim Ahmadiyah dikerahkan untuk melaksanakan kerja bakti membersihkan sampah-sampah di kota-kota. Singkatnya, menurut saya tidak ada alasan sedikitpun bagi umat Islam untuk menolak Ahmadiyah. Dalam kondisi saat ini, tatkala Islam sangat sering dikaitkan dengan aksi-aksi kekerasan, kehadiran Ahmadiyah justru membawa citra yang sangat positif bagi Islam. Memang sangat mengherankan bahwa Daden yang berusaha mempertahankan kedamaian dan kerukunan justru berusaha disingkirkan. Doa kita bersama untuk Daden Sukandar dan komunitas Ahmadiyah di Sukabumi. Semoga mata hati MUI terbuka. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat. Terima kasih telah menonton!